Hai baik terima kasih masih di dalam Indonesia aku kini saatnya saya persilahkan Ustadz Tile untuk berinteraksi langsung dengan jamaah ada Bang Raka dan juga Ibu Rahma silahkan Ustadz Tile yang mana terlebih dahulu silahkan Oh iya saya kesini dulu ya di Bu ke Abang Raka Masya Allah bang Raka ayo bang Raka bang Raka namanya Raka Oh Raka Raka booming bukan santri nih Ustadz santri nih Ustadz santri Masya Allah lama udah monok disini mau jalan empat tahun Oh empat tahun enak dua double dapet lah dia pondok santarnya pondok gede dua gimana Bang Raka ada yang mau ditanyain atau kesan-kesannya tadi ya dengertau usia dari guru-guru kita barangkali ada yang sedikit masih ganjel gede ada pertanyaan saya bertanya jadi kan yang saya bilang haji itu adalah tingkat paling tinggi dalam ibadah set Hai jadi haji itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim bagi orang-orang yang mampu jadi bagaimana kalau ada orang-orang tua kita ataupun setelah seharga kita yang sudah mampu tapi ada juga yang belum dikasih izin Allah Allah belum dipertemukan oleh Allah untuk kebaikullah dan bagaimana curahan untuk umuran seperti saya agar dipanggil oleh Allah untuk apa untuk bertemu di baikullah atau haji terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bang Raka keren pertanyaannya luar biasa Ibu Bu Bu Cemungut Ya Allah ada haji itu kan merupakan bagi yang mampu-mampu itu fisik harta tenaga semuanya tapi kalau belum mampu enggak usah berangkat haji ya Bu maka ketika bicara ada ayat haji perintah haji bagi mampu eh yang kaya pura-pura miskin ya Bu Banyakan seperti itu nah maka tadi udah dijelaskan sama guru Aswan bagaimana kalau orang sudah mampu tapi enggak berangkat pilih dia mau mati secara Yahudi Nasroni apa majusi kan begitu luar biasa ini hukumannya makanya yang belum mampu buat abang yang lagi nyantri Bang Raka doa almarhum wal magfullah saya punya guru ke Haji Nur Ali beliau itu ngasih amalan buat orang yang belum berangkat haji tapi pengen berangkat haji apa kata beliau yang pertama sering-seringlah doain orang yang berangkat haji wali matu safar kita hadir baca rati bulhadar rame-rame bu itu sering-sering yang kedua kata beliau sering-sering nganter orang berangkat haji nganter nih rame-rame walaupun enggak keduman ngerti keduman walaupun enggak kebagian enggak kebagian mobil ya pakai sendiri ngikut bonceng enggak ngapa-ngapa yang ketiga apa sering-sering jemput orang pulang haji ini salah satu amalan yang diamalkan oleh beliau maka Alhamdulillah Ibu banyak jalan menuju Baitullah yang tadi saya udah bilang banyak orang yang ekonominya biasa aja tapi bisa menunaikan ibadah haji bu bu sekarang lagi musim haji puting beliung namanya iya ada haji mansur haji halaman kena gusur ada haji abidin haji atas biaya dinas iya bu ada haji puting beliung dia lagi nyapu nenek-nenek di depan rumahnya bu siang-siang nyapu angin kenceng wow puting beliung diulang-ulang eh Allah taunya menyampe ke Mekah namanya haji puting beliung lah kalau Allah berkehendak kun paya kun ya bu jadilah bisa aja kenapa ada selalu jalannya amin amin yang pernah pesimis dan buat abang terus belajar bang Raka di dalam kondisi abang sebagai santri doa insya Allah apalagi kalau masih ada orang tua bu anak yang masih mondok bantuin dengan doa doa orang tua doa ul walid liwaladihi kaduain nabi liummatihi doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya amin insya Allah nah itu begitu bang kira-kira jadi terus berusaha baik begitu ya bang Raka ya baik beri